Selebriti Nikita menjadikan akhirnya di ceplosan ke rumah tahanan kelas 2B Serang selama 20 hari mendatang Nikita resmi ditahan oleh kejaksaan negeri Serang terhitung mulai hari ini Dan dititipkan di rumah tahanan kelas 2B Serang Kepala rutan Serang Dodi Naksabani membenarkan penahanan tersangka kasus pencemaran nama baik Ditomah Indra Tidak yang istimewa digabung dengan tahanan lain kasus bidana umum lainnya kata Dodi Dodi mengatakan Nikita menjadikan ditetapkan di blok wanita rutan tan kelas 2B Serang Di blok ini ada 3 kamar masing-masing versi 7 hingga 8 orang tahanan 1 kamar isinya 7 hingga 8 orang salah satunya yaitu Nikita Mirjani Informasi yang diterima menyebutkan Nikita masuk ke lapas kelas 2B Serang pada selasa malam pukul setengah 8 WB Sebelum masuk ke sel dia diperiksa kesehatannya mengenakan kemeja putih dan jalanan hitam Ibu tiga anak itu tampak lesu Nikita berteriak-teriak di kejaksaan negeri Serang Sesaat sebelum diantara ke rutan kelas 2B Serang Dari video yang beredar suara keras Nikita terdengar begitu kencang Sejumlah jaksa terlihat berada di sebuah ruangan menunggu kedatangannya Kepala Intelijen Kejaksaan Negeri Serang Reiskinil Cusar mengatakan berkas perkara Nikita Mirjani Telah diteliti secara formil dan material dan dinyatakan lengkap pada 6 Oktober 2022 Penahanan terhitung mulai 25 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022 di rumah tahanan kelas 2B Serang Kasih dugaan penyemaran nama baik yang menjerat Nikita berawal pada Mei lalu Ketika dia mengunggah foto ditemukan radi akun Instagramnya Dalam mengunggahan itu Nikita mengedit foto kekasih penyanyi Nindi Ayunda itu Dengan menampakkan kata-kata yang diduga mengandung unsur pengginaan atau penyemaran nama baik